Selamat datang kembali di channel Hidup Sehat Alami. Kali ini kita akan membahas mengenai 7 risiko penyakit di tempat kerja. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang turut berpengaruh terhadap kesehatan tubuh seseorang. Bagi para pekerja, misalnya, ruangan atau lingkungan sekitar kantor pun memberikan dampak tertentu bagi kesehatan. Sekilas, mungkin kamu mengira kantor kamu tampak bersih. Namun, sebenarnya ada banyak risiko penyakit yang bisa meherang tubuh di tempat kerja. Berikut beberapa di antaranya, yaitu 1. Stres Stres menjadi penyakit yang paling kerap menyerang sebagian besar pekerja, terutama wanita. Banyaknya pekerjaan dengan tenggat waktu yang sangat singkat membuat kamu harus bekerja lebih keras untuk bisa menyelesaikannya. Pada wanita, tak hanya mengurus pekerjaan kantor, ia pun harus mengurus keluarga dan anak-anak serta menyelesaikan pekerjaan rumah jika telah menjadi ibu rumah tangga. 2. Kegemukan Terlalu lama berada di ruangan yang dingin dan kurangnya tubuh bergerak karena terlalu lama duduk membuat tubuh cenderung mengalami obesitas. Terlebih jika pekerjaan kamu adalah tipe pekerjaan di belakang meja, bukan pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi. Selain itu, ruangan yang dingin akan memicu munculnya rasa lapar, sehingga kamu akan lebih sering makan atau ngemil. 3. Diabetes Akibatnya, tubuh pun rentan mengalami diabetes. Mahi Gilbert Kwimet, seorang pakar epidemiologi asal Institute for Work and Health di Toronto, Kanada menuturkan bahwa diabetes akan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria, terlebih jika diikuti dengan kebiasaan lembur setiap hari. 4. Flu Flu menjadi penyakit yang paling sering terjadi di tempat kerja, karena penyakit musiman ini memang sangat mudah menular, baik melalui udara maupun kontak langsung. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari kontak langsung dengan pengidap flu, dan pakailah masker setiap kamu bekerja meski di dalam ruangan. 5. Sakit Kepala Terlalu lama menatap layar komputer akan membuat mata lelah. Terlebih jika kamu tidak mengimbanginya dengan beristirahat sejenak, konsumsi air putih cukup, dan memperhatikan asupan nutrisi pada tubuh. Akibatnya, gula darah akan menurun dan membuat kamu mudah terkena sakit kepala. 6. Mah Kesibukan dan pekerjaan yang seakan tak ada habisnya membuat kamu cenderung lupa beristirahat dan lupa makan. Akibatnya, terjadi peningkatan asam di lambung yang membuat kamu rentan mengalami sakit mah. Oleh karena itu, selalu bawa bekal dan camilan sehat untuk memenuhi asupan nutrisi harian tubuhmu. 7. Batuk Sama halnya dengan flu, batuk juga menjadi risiko penyakit di tempat kerja yang paling tinggi. Penularannya juga bisa terjadi melalui udara ketika ada rekan kerja yang sedang mengidap penyakit ini tetapi tidak menggunakan masker. Akibatnya, bakteri akan mudah menyebar dan membuat kamu mudah tertular. Itu tadi beberapa risiko penyakit yang sering terjadi di tempat kerja. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami, untuk menguranginya, selalu perhatikan kesehatan kamu. Jangan bekerja lembur dan begadang. Selain itu, rutin konsumsi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh. Semoga bermanfaat dan terima kasih.